Alkitab Inser Kita sedang ikuti di akhir tahun dengan mengangkat tema mengenai ornamen Natal. Tema ini diangkat oleh karena sehubungan dengan gereja-gereja secara mainstream di Indonesia maupun di dunia merayakan Natal. Dengan segala pernak-perniknya. Sudara-sudaran terkasih di dalam Tuhan kita, Yeshua Hamasyah. Dari studio Benaya menyapa Anda semua, kiranya Anda tetap semangat, sejahtera dan sukacita. Dan mengikuti program ini dan juga interaktif bersama dengan kami sebagai tim live streaming Benaya Studio dalam program apa. Sudara-sudara, perayaan Natal pada masa pandemi COVID-19 tahun ini memang terasa agak berbeda. Terasa sangat terbatasi dan banyak pergumulan-pergumulan ada. Sudara-sudara, tentu Bapak Ibu, Sudara semua tahu kondisi seperti apa itu. Sudara-sudara, yang kita mau bicarakan pada tema ini mengenai pernak-pernik yang ikut serta di dalam perayaan Natal oleh kaum Kristiani secara mayoritas. Nah, apakah itu dapat diterima dalam kaidah iman Kristiani? Dapat bisa dikatakan, oke-oke, beres saja, gak apa-apa. Untuk itu, mari kita lihat secara umum bahwa perayaan orang Kristen merayakan hari Natal selain sebagai satu bentuk ibadah bagi mereka. Rasa syukur memperingati bahwa Sang Juru Selamat telah lahir dan mereka terbiasa mengikuti jadwal dalam tradisi turun-temurun pada bulan Desember. Baik di awal, pertengahan atau tanggal 25 atau seterusnya sampai kepada Januari. Nah, Sudara-sudara, mereka atau gereja juga kita tahu ada hiasan dekorasi dengan berbagai macam pernik atau ornamen untuk mendukung perayaan tersebut. Baik di mall-mall Anda bisa lihat. Sehingga dikenala misalnya ada pohon Natal dengan segala macam hiasan-hiasan yang ada. Nah, Sudara-sudara, saya tidak membahas, program ini tidak membahas mengenai apakah perayaan Natal 25 Desember itu benar dan tepat. Kita tidak membicarakan itu. Namun sebelumnya saya harus mengatakan kepada Bapak Ibu Sudara-sudara, pemirsa di rumah, bahwa secara pribadi kami memang tidak merayakan Natal di bulan Desember. Karena kami punya perhitungan tersendiri menurut kalender visitasi Malaikat Gavril ke Maria yang dicatat dalam Injil Lukas. Nah, itu mungkin harus dibahas pada sesi berikutnya, bukan pada sesi ini. Tetapi meskipun demikian, kami juga tidak mencap, melabeli, atau mengatakan bahwa orang Kristen yang merayakan Natal di Desember itu perayaan paganism berhala atau semacam bentuk sesat. Tidak, tidak. Bagi kami terserah saja, silakan saja. Tapi kami sendiri tidak merayakan pada bulan Desember. Nah, seterusnya, perayaan Natal dengan pernah pernik misalnya, dengan berbagai macam gambaran di situ, menganggap itu sebagai holiday, libur. Wah, ini musim libur nih. Disertai juga gift, hadiah. Kirim sana, kirim sini, berikan ke teman, kolega, family. Nah, baru-baru ini juga di rumah saya juga, terima nih, sudah dua kali ini kue ini. Nah, terima kue, lalu ada ucapan Selamat Natal. Nah, saudara-saudara, juga menganggap bahwa ini bulan di mana sekaligus untuk cuti, karena panjang. Sekaligus menyambut tahun baru. Ya, pergantian tahun secara kalender Gregorian. Nah, kumpul keluarga. Nah, bahkan ada orang memaknai Natal itu luar biasa. Kenapa? Bisa makan-makan enak, makanan-makanan spesial. Ya, karena pandangannya dia bahwa Natal itu kumpul keluarga dan pesta, dan makan bersama. Bagi sebagian gereja, mungkin bagi para hamba Tuhannya, ini ada berkat nih. Ya, biasanya dari jemaat tertentu memberikan. Nah, semacam, tanda kutip lah kita pakai adopsi kata angpau, ya. Untuk para hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu-itu berapa gambaran. Nah, disertai ornamen-ornamen. Nah, sekarang kita tanya apa? Apakah ornamen-ornamen ini ada nggak berhubungan dengan peristiwa kelahiran Yeshua? Misalnya, tidak pernah kita dilintaskan atau terlewatkan. Misalnya ornamen Natal itu dipasang di mana-mana. Silahkan kita lihat. Langsung, silahkan kita lihat. Misalnya, Santa Claus dengan rusak kutubnya yang bergerak di hamparan salju. Santa Claus. Kita lihat lagi. Nah, dalam perayaan-perayaan sekolah. Sampai mengatakan, hohoho, kanak-kanak. Santa coming, Santa datang. Jadi Natal itu identik bahwa Santa Claus datang. Next berikutnya lagi, kita lihat lagi, saudara-saudara. Selamat datang, Santa. Aku mau jadi anak pinter. Terima kasih, ya Santa. Jadi ada pengharapan, ada doa. Terima kasih yang ditujukan kepada Santa. Ini nyata, ini fakta. Apa yang Bapak Ibu lihat itu, saya foto. Saya dapatkan, ini bukan rekayasa. Sekolah-sekolah, TK, SD. Ya, menaikkan sepanduk dengan kalimat-kalimat apa? Welcome, Santa. Lalu kita lihat lagi. Makan gereja. Ya, gereja. Natal. Dengan, dengan apa? Icon, ikonik. Seorang tua berbaju merah dengan jengkut putih. Lalu, dengan pandangan mata yang penuh kasih. Tangan yang terbuka sambil mengendong hadiah. Lalu dengan tema, aku tidak takut lagi. Kenapa? Ada Santa. Ya, aku tidak takut lagi. Jadi, everything about Santa. Tanpa Santa, gak ada gereget nih. Gak ada Santa, kurang rasanya. Gak ada Santa Claus, rasanya bagaimana ya. Ada bagian yang terhilang. Dan rasanya hambal. Ya, betul. Ini nyata, ini fakta. Bapak Ibu. Next berikutnya lagi, kita lihat. Bahkan, kalau bilang itu, bahkan di negara Tiongkok pun. Santa berubah, rupa. Nah, coba dibesarkan. Besarkan bisa? Besarkan. Oh, tidak bisa. Nah, santanya itu bukan berjenggot putih, tapi sudah berjenggot hitam. Ya, dengan gaya-gaya Chinese. Lalu, berdiri di bawah pohon, pohon Natal. Saudara-saudara. Sudah mendunia. Sudah mendunia, ya. Next berikutnya lagi. Bahkan saya baru dapatkan hari ini, Jumat kemarin, itu di internet, itu perayaan Natal di Gaza. Nah, wanita-wanita cadar ini, wanita Palestina ini yang memakai nikaf. Ya, mereka juga membuat mainan Natal bertema santa di jalur Gaza. Untuk apa? Untuk dijual. Karena banyak peminatnya. Karena mereka juga menangkap, ini kesempatan untuk menggais rejeki atau menaikkan ekonomi mereka. Karena mereka tahu, ya, di luar daripada iman mereka, anggaplah mereka atau orang Kristen, itu membutuhkan sosok pribadi dengan atribut seperti itu. Jadi, mereka membuat, bukan saja cungkua Cina pintar membuat, melihat momen seperti ini mendatangkan untung. Tapi, Palestina pun tidak mau ketinggalan. Wah, ya. Next berikutnya lagi. Kita lihat lagi, ya. Ya, kita lihat lagi. Nah, selain itu, ya. Selain itu, ya. Nah, kita lihat. Bahkan Bapak Ibu bisa lihat. Apa pandangan Bapak Ibu lihat begini? Ya kan? Seperti begini, nih. Manusia-manusia ini. Mereka mengapakan ini gambaran seperti itu. Silahkan dinilai sendiri, ya. Silahkan dinilai sendiri. Next berikutnya lagi. Nah. Lalu, ada karikatur yang agak lucu, ya. Sehingga ditanya, Pace, di kitab suci kau punya kegiatan ditulis di mana? Pace, di kitab suci kau punya kegiatan ditulis di mana? Nah, lalu si Pace ini. Ah, anak kecil. Kojang tanya, tanya. Kok ikut saja? Kalau orang pakai dialeng, orang Papua atau Indonesia bagian timur, ya. Tanya, nggak usah tanya-tanya kok. Kok ikut saja. Ya, apa yang sudah biasa dilakukan begitu. Nah, saudara-saudara. Jadi, pertanyaannya sebegitu luar biasanya. Toko ini dikagumi, diikuti, ditempatkan pada waktu peristiwa yang dianggap perayaan Natal ini. Betul muncul pertanyaan, ya. Apa ada tertulis tentang toko ini dalam Alkitab? Apakah ada Injil mencatat tentang dia? Apakah dalam surat para murid Rasul Tuhan itu ada bicara tentang person seperti ini? Kalau kita lihat, saudara, tidak ada. Tidak ada. Toko ini yang disebut dengan sebenarnya namanya Nikolas, ya. Itu ada disebutkan di dalam peristiwa itu. Kalau kita lihat terang-benderang kok di dalam Injil, peristiwa kelahiran Yesyua, seputar gambarannya dan momen-momennya itu, ya gembala, ya kandang domba, ya keluarga Yusuf dan Maria, ada malaikat. Dan mungkin tetangga kiri kanan yang punya rumah di situ yang terlibat. Tapi toko ini, lalu mengambil begitu dominan di dalam perayaan, bukan cuma untuk orang-orang besar, tapi bahkan masuk dan menjadi ikon pada anak-anak kita. Maka kita perlu bertanya seperti anak itu, ya dalam karikatur itu, gambaran itu, ya. Pace, bisa Bapak maksudnya, ya. Di kitab suci kau punya, ditulis di mana kamu itu? Saya juga ingin tanya di mana, ingin tahu. Kalau dicari memang enggak ada. Nah karena itu, sekalipun orang Yudaism, bukan orang Kristen, Tapi, mereka melarang, baik itu Santa Kelas, dalam perayaan itu di Israel, termasuk juga pohon cemarah atau Christmas tree itu. Mereka melarang. Coba kita lihat. Makanya mereka mengatakan, Santa not welcome. Ini peringatan dari rumah orang-orang Yahudi. Tidak. Nah lalu bagaimana harus sikap kita? Nah, sikap kita bahwa, tidak bisa tidak. Jika itu telah mengalihkan perhatian orang, kepada sang juru selamat, kepada sosok yang sederhana, yang datang. Elohim, Bapak yang kekal telah datang. Yahui yang telah datang menyapa kita dalam rupa dan dakik. Dalam kesederhanaan, sosok yang begitu agung, yang adalah penyelamat itu sendiri, dan dia menyatakan dia adalah juru selamat, itu telah tertepiskan. Bahkan mulai terkikis terus menerus dan semakin menebal, digantikan dengan sosok, laki-laki tua, berjenggot putih, naik rusak, dan dikutub lagi. Apa ini bukan suatu penggerusan, atau pencemaran, terhadap iman orang Kristen, atau satu bentuk sosok yang ditampilkan, tanda kutip, untuk menyaingi popularitas, sang juru selamat, Yeshua itu sendiri. kita lihat, harus bagaimana? Dari gambar itu, saya baca, get out, harus keluar. Sekalipun, memang sosok ini ada, seorang yang baik, yang berbelas kasih, karena dia mendapatkan muzizat, pemeliharaan. Silahkan Bapak Ibu baca saja, tentang seorang bernama Nikolaus, yang lahir dari, dan tinggal di, sekarang itu di Turki. Silahkan baca. Tapi dia tidak termasuk, dalam peristiwa kelahiran, sang juru selamat. Dan bahkan dia tidak termasuk, dalam jajaran para nabi, apalagi dalam jajaran para rasul. Dan dia bukan murid langsung, daripada Yeshua. Itu berabad-abad sesudah itu. Memang ada orang seperti itu. Tapi seterusnya apa? Lalu diangkat, dirubah, dibentuk, dimodifikasi. Menjadi sosok, yang bisa turun dari langit, dengan rusak kutubnya. Nah ini kalau dalam dunia Koping Ho, ini sudah semacam, bukit sensu ini. Sudah naik ini, kepada suhu yang tinggi. Sudah semacam, kalau dalam dunia paganism, itu semacam setingkat, sudah dewa. Nah saudara, karena itu, Yokanan, murid Yeshua dalam tulisannya, menuliskan apa? Yuk kita lihat. Dalam 1 Yohanes 5, ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim. Dan seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Dan kita tahu bahwa putra Elohim datang, serta mengandung gerakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal dia yang benar, dan berada di dalam dia yang benar. Dalam dia. Semuanya tentang Yeshua. Tapi dunia ini, bahkan termasuk Kristiani dan gereja, dalam momen seperti ini, semuanya bukan tentang Yeshua, semuanya tentang Santa Claus. Nah, sedangkan Alkitab, surat Yokanan, surat Yohanes mengatakan, mengenal dia secara benar, dan di dalam dia, yakni di dalam putranya, Yeshua Hamasyia, dia adalah Elohim yang benar, dan hidup yang kekal. Saudaraku, nah ayat 21, Hai anak-anak, jagalah dirimu dari berhala-berhala. Dia tutup surat itu, dia berkata amin. Dengan apa kalimat terakhir, jagalah dirimu dari berhala-berhala. Nah, apakah Santa Claus, dengan modifikasi seperti itu, dengan dibuatkan seperti itu, lalu hadir untuk menarik perhatian, bahkan anak-anak kita, sejak kecil, seperti kayak sudah dicuci otaknya, diindoktrinasi, dengan sosok seperti itu, apakah, pertanyaan pastor, apakah, itu bukan berhala? Yohanan mengatakan, jagalah dirimu, awasi diri kita, hati-hati, ambil jarak, dari berhala, dari berhala. Maka tadi, kartun tadi mengatakan, get out, from our Christianity. Kita lihat, di dalam, Yohanes, pasal 10, ayat 12, dikatakan, coba tadi, yang tadi, ya, Yesus mengatakan apa, Yohanes 10, mari, mari dibukakan, ayat 1 dan 2, Yohanes, injil Yohanes 10, ayat 1 dan 2, coba dibukakan, Yohanes 10, sesungguh-sungguhnya, aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba, tidak melalui pintu, melainkan dengan memanjat melalui jalan lain, dia itu adalah seorang pencuri, dan perampok, namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah seorang gembala domba, siapa yang memanjat, siapa yang suka manjat, dan masuk tidak melalui, tidak melalui pintu utama, ya, Yesus sendiri mengatakan, siapa yang masuk ke dalam kandang domba, ke dalam keluarga orang Kristen, tidak melalui pintu, bahkan melalui memanjat, kita tahulah siapa yang suka manjat, dan masuk cerobong, dia itu adalah seorang pencuri, dan perampok, maksudnya apa, dia akan mencuri dari anda, perhatianmu, kepada, sang juru selamat itu, dia akan merampok dari dirimu, apa, imanmu, keselamatan, tapi seorang gembala, dia akan masuk melalui pintu, maka Yesus mengatakan, dalam firmannya, kepada hambanya, di dalam kitab wahyu, lihatlah, aku mengetok pintu, aku mengetok itu pintu, tapi, Santa Claus, masuk memanjat, tinggal anda putuskan sendiri, mengidolakan, siapa, dan itulah konsekuensi, hidupmu tersebut, setiap perayaan Natal, Desember, enggak anak-anak, enggak orang dewasa, punya satu tajuk, kalimat, Santa Claus is coming, Santa Claus is coming, Santa Claus datang, coba kita lihat, the default says, Santa Claus is coming, the Bible says, the Bible says, Yeshua is coming back, Satan akan mengatakan, Santa Claus datang, tapi arkitab mengatakan, Yeshua yang datang, dari siapa yang engkau mau welcome, karena yang jelas, bahwa profil ini tidak ada, hasil dari siapa, dan tersebar ke siapa, tapi orang memegang kitab suci, akan mengatakan, Yeshua is coming back, amin, dalam kitab wahyu, mana dikatakan, hari marah datang, dia akan datang, nah, saudara-saudara, berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi, kita lihat gambar, sekarang mengenai, pohon, nata, dulu saya juga, sama sebelum mendapatkan, pengertian, dan penyingkapan, kebenaran yang, diterima oleh saya, sebagai anugerah, setiap keluarga Kristen, yang mampu, pasti memiliki, pohon itu, untuk, dihiasi, kemudian nanti, di Januari, dibungkus kembali, lalu dimasukkan, ke lemari lagi, Desember lagi, datang di awal atau pertengahan, mulai sibuk, mulai hias-hias lagi, ya, tambah dengan sepatu, Santa Claus, dan bermacam-macam, menandakan, hari natal telah tiba, dan mari kita, bersukaria, nah, next berikutnya, nah, bahkan saudara lihat, ada juga dikasih, salju, dan dikasih, pernah-perni, nah, semua yang kita lihat, Bapak Ibu, benda-benda ini, sebenarnya bukan ikon, bukan juga, kondisi iklim, di Indonesia, dari mana ini, kembali lagi, kita lihat Alkitab, waktu Yeshua lahir, Sang Juru Selamat datang, di catat Alkitab, ada bicara tentang pohon, coba dijawab, ada bicara tentang pohon, enggak ada, kemudian lalu, kita kasih salju, kita kasih salju, kalau zaman dulu, di kampung saya, karena enggak tahu, caranya menciptakan yang putih-putih, kita tidak pernah lupa, beli kapas, kapas beli segulung, dicabit-cabit, kemudian tempel-tempelin, kayak semacam salju, ya maklumlah, dulu kan enggak ada listrik, enggak pernah lihat, dingin-dingin, enggak ada kulkas juga, tapi zaman sekarang, orang masih taruh, secara iklim, kita enggak pernah ada, seperti itu, jadi, yang kita rayakan ini, sebenarnya, dalam budaya, dalam kondisi, negara mana, yang kita harus, mau tidak mau, terima fakta bawah, dulu memang, zending yang datang itu, dari benua Eropa, ada yang dari Amerika, nah biasanya, mereka pasti ada membawa, kebiasaan-kebiasaan mereka itu, nah kita tinggal, mengikutnya, asal turun saja, terima saja, apa yang mereka, lakukan, lakukan, tapi kalau orang yang bijak, dan hikmat, bisa bertanya, lalu mencek, data Alkitab, ternyata tidak ada, seperti itu, ya, next berikutnya, lagi kita lihat, bahkan kitab Yiremiah 10, ayat 2, dan 4, memang tidak dalam konteks, seperti ini, tapi juga menyatakan, bahwa pohon bisa dipakai, untuk hal, ya baik, ya ada, yang kudus, ya ada, tapi untuk dipakai sesuatu, yang mengalihkan perhatian kita, dari esensi peristiwa itu, bisa juga ada, coba dibuka, Yiremiah 10, ayat 2 sampai 4, apa perkataan Nabi Yiremiah, dengarkanlah firman, yang telah Yahweh sampaikan kepadamu, hai keluarga Israel, orang Israel tahu, beginilah Yahweh berfirman, janganlah kamu mempelajari, kelakuan bangsa-bangsa, dan janganlah gentar, akan tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa, digentarkan olehnya, lu jangan takut, apabila yuk ikut, kebiasaan bangsa-bangsa, adalah kesiasiaan, karena seseorang, telah memotong dengan kapak, sebatang pohon dari hutan, sebagai karya pahatan tangannya, ayat 4, mereka menghiasinya, dengan perak dan emas, mereka menguatkannya, dengan paku dan palu, sehingga dia tidak goyah, ini sih, seperti gambarnya cocok nih, ya kan, pohon dipotong, dijadikan, dihiasi, dikokokan, nah dalam arti apa, bahwa itu bisa dipergunakan, dan justru dalam, seruan Yeremia, itu kelakuan bangsa yang sia-sia, sebenarnya itu tidak betul, sebab kamu punya Yahweh Elohim yang hidup, yang datang menjadi juru selama, itu perhatian utamamu, jangan kepada kelakuan, bangsa-bangsa seperti ini, jadi, jadi, menjadi, masalah, nah kemudian, ada lagi diciptakan lagu, untuk, untuk, pohon natal ini, masih ingat lagunya apa, siapa tahu, masih ingat waktu masih sekolah minggu, yang di studio, lagunya apa, itu ada musiknya bunyi, pohon terang, pohon terang, sungguh indah rupamu, pohon terang, pohon terang, kalau dulu kan saya, sekolah minggu diajarin nari, jadi nari ngiter-ngiterin itu pohon, pakai lilin lagi, pohon terang, pohon terang, sungguh indah rupamu, wah lalu, gandengan tangan, di penari-penari, saya kan dulu sekolah minggu di Surabaya, ya ikutlah, mengitari itu pohon, pohonnya itu dikitari, ya kan, pohon terang, sinar lilinmu cemerlang, kegelapan pun jadi terang, pohon terang, pohon terang, sungguh indah rupamu, itu kan berbeda, dengan kalimat, Alkitab mengatakan apa dalam kitab Yesaya, dia datang dalam rupa yang hina, tidak diindahkan, beda dengan profil Yesyua, jadi apa yang ditampilkan ini sebenarnya kontradiksi, dengan data Alkitab, Bapak Ibu Saudara Saudara, lalu apakah pastor anti terhadap pohon, oh enggak, saya enggak anti, apalagi pohon durian, ya musangking, enggak anti, antikah pohon itu dihias-hias, enggak juga, enggak juga, apakah pastor itu benci dengan pohon cemara, ya enggak lah, kalau rumah saya punya halaman yang luas, punya tanah, saya juga mau tanam pohon cemara, ya kan, saya tidak anti, ya, pahami maksud pastor ya, saya tidak anti, kalau masuk ke mal, lihat banyak pohon-pohon cemara dihiasi, eh menarik juga sih ya, kelihatan agak beca suasana, yang saya tentang adalah, ketika seorang merayakan, perayaan kelahiran Yeshua, ya anggaplah Anda di bulan Desember, saya sih bukan di bulan Desember, saya di antara Mei dan Juni, nah saudara-saudara, ya ini adalah, jangan sampai perhatian kita kepada Yeshua, yang datang dalam rupa manusia dan sederhana, engkau gantikan, engkau rubah, dengan gemerlapan, pernah pernik, itu yang konsentrasi, bahkan sampai bisa ribut rumah tangga, hanya gara-gara satu pohon, atau bisa juga marah kepada pembantu, gara-gara kurang hati-hati, itu jatuh, lalu pecah, engkau marah, engkau emosional, atau pohon itu dirias, tidak sering demikian indahnya, karena kurang pernah pernik, mungkin karena kurang biaya, adakah orang yang tahu, pernah pernik itu tidak murah, tapi tidak sanggup membeli, lalu kurang, lalu merasa kurang afdol, berarti ada masalah, batinnya masalah iman, Anda di dalamnya, berarti dia sudah datang, mencuri dan mengambil, dan merampok hidupmu, hati-hati, yang senang sih yang bikin pohon ini, yang senang sih negara tertentu yang, terus memproduksi, terus memproduksi, supaya Anda, tiap tahun kalau bisa beli, dan membuang yang lama, tapi kalau ditanya, apakah pohon ini, ada, disebutkan, tempat kelahiran Yeshua, ada pohon, tiba-tiba bersinap, ada pohon, yang memberikan adem, ada pohon, yang memberikan, apa, peneduhan kepada keluarga ini, saya katakan, tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali, jadi, jangan jadikan itu, subjek, atau objek yang penting, yang mengalihkan perhatian kita, next berikutnya, nah, kalau itu terjadi, berarti, apakah itu injil yang sesungguhnya, Paulus, Rasul Paulus mengingatkan, keberanjaman Galatia, seperti yang telah kami katakan sebelumnya, dan sekarang aku katakan lagi, jika seseorang memberitakan kepadamu, selain apa yang telah kamu terima, biarlah dia terkutuk, Paulus sangat keras dalam hal, iman, dalam hal keyakinan kepada Elohim, yang benar, lalu, sebab sekarang, apakah aku sedang meyakinkan manusia, atau Elohim, atau apakah aku berusaha menyenangkan manusia, karena jika aku masih terus menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Hamasyia, jadi Paulus tahu ada injil yang berbeda, coba lihat lagi ayat 6, yang ayat 6, yang satunya lagi, aku heran, demikian cepat kamu berpindah dari dia, yang telah memanggil kamu ke dalam anugerah Hamasyia, kepada injil yang berbeda, nah, apakah maksud bahwa pastor akan menempatkan, bahwa benda-benda ini, termasuk, pemberitaan, kabar, atau injil yang berbeda, saya katakan, iya, kalau itu sudah merebut hatimu, dan mengambil bagian penting dalam hidupmu, ketika kau merayakan, itu adalah injil yang berbeda, dan hati-hatilah, next berikutnya lagi, lalu, kenapa bisa terjadi seperti ini, karena ada yang terlewatkan, bahkan tidak pernah diajarkan, kepada jemaat, dulu saya pun seperti itu, saya seperti itu, kenapa? karena saya tidak pernah diajarkan, karena saya tidak pernah diberitahu, bahkan estetis sekolah teologi pun tidak memberitahu, kalaupun membaca, mengutip kitab Mika, yang dikutip adalah pasal 5 ayat 1, tapi tidak pernah mengangkat berita ini, dari, 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 Matius 4, Mika 4 ayat 8, yakni apa? coba dilihat, next berikutnya, yaitu apa? yakni, Middar Aedah, the tower of the flocks, yaitu menara kawanan domba, Nabi Mika sudah memberitahu, tentang tempat kelahiran Yeshua, kawanan domba, di mana digembalakan di situ, dan Yeshua lahir, Yusuf dan Maria ke tempat itu, yang seperti yang sudah dinubuatkan, jauh dari hingar-bingar pohon pernak-pernik, tidak ada yang namanya itu Santa Claus, Tidak ada, yang ada adalah Middar Aedah, dalam, tekst tanah pun, ada tertuliskan demikian, coba, ya, coba, saya membukakan, coba anda lihat, ketika orang Yahudi membacakan ini, membacakan ini, ya, saya cek dulu sebentar, Mikah, hitab Mikah, 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 pasal 4, saya ulangi lagi, Mikah 4, ayat 1, ayat 2, ayat 2, ayat tiga ayat tiga ayat tiga Selamat menikmati 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 Baik Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Semuanya Mengenai Selamat menikmati 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 Koko saya Selamat menikmati Selamat menikmati Manfaat menikmati Kegunaannya Selamat menikmati 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 Keberhasilan mereka apa? Untuk mempengaruhi Kristen. Satu, Santa Claus. Kedua, Pasca. Di hari Minggu. Dan lu dengan istilah Happy Easter. Keberhasilan mereka. Dan yang ketiga, doa. Doa apa? Dalam nama Bapak, Putra, dan Rokudus. Tidak ada format doa seperti itu dalam Alkitab. Doa yang benar adalah doa dalam nama Yeshua. Bukan doa dalam nama Bapak, Putra, dan Rokudus. Kalau baptisan iya. Baptisan iya. Baptis saja. Tapi doa dalam nama Bapak, Putra, dan Rokudus itu tidak pernah ada. Jadi jangan membangun pengertian filsafat sendiri. Jangan membangun pikiran kita sendiri. Ada enggak? Karena semuanya harus diuji melalui kitab suci. Kanonik. Kanon yang bersifat terukur. Dan kebenaran. Jadi jangan doa dalam nama Bapak, Putra, dan Rokudus. Kalau keyakinan lain berdoa seperti itu, yaudah terserah mereka. Tapi kalau anda orang Kristen, tidak bisa. Tidak bisa. Anda harus berdoa di dalam nama Yeshua Hamasyah. Itu perkataan Yeshua. Tapi keyakinan itu datang. Dari abad ke abad mempengaruhi kekristenan. Makanya Injil berbeda. Injil yang berbeda. Next berikutnya. Dan akhirnya, Bapak, Ibu. Ada gambar menarik ini. Coba lihat. Dibedakan. This is season. This is reason. Ini adalah musim. Perayaan. Dan sebelahnya. Adalah kenyataan. Secara gambar itu menarik. Tapi juga saya mau tambahkan. Kalau this is season. Kalau memang dipakai untuk kelahiran. Desember. Nah disini lihat. Tidak ada hijau-hijau. Desember di Yerusalem tidak ada hijau-hijau. Yang ada adalah putih. Kenapa? Salju. Anggap ya? Mengerti ya maksud saya ya? Ya kan? Nah kalau ini sebagai season. Season mana? Di Eropa? Hijau-hijau kayak gini? Enggak. Karena kita tahu dingin. Amerika? Salju semua. Jadi ini apa? Sesungguhnya. Tapi okelah. Anggaplah perayaan Natal itu gembira. Suka cita. Asal. Everything. In Christmas. Dalam perayaannya. Fokusnya. Kepada Yeshua. Silahkan. Silahkan. Tapi kenyataannya. Ya ini. Domba yang akan dikorbankan. Makanya. Yeshua memakai makota duri. Itu menggambarkan pengorbanannya. Sesuai dengan yang dikatakan dalam kitab suci. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Dalam sesi ini. Dan pastor sudah menyampaikan. Tentu banyak hal yang harus saya sampaikan. Apalagi mengenai Mikdal Eder. Tapi tentu waktu tidak mengizinkan. Kali ini. Untuk saya sampaikan. Nah saya berikan kesempatan. Buat saudara-saudara. Yang ingin bertanya. Ya. Sejenak. Kemudian pastor akan menjawab. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Oke. Sudah ada. Jadi. Sejauh apa kita boleh menggunakan ornamen Natal Pak? Sejauh mana? Ya namanya manusia itu pasti ingin ada satu wujud dalam perayaan. Masa perayaan kosong. Ya kan? Bagaimana sih kalau tidak di dekor seperti hari-hari biasa. Jadi tidak ada kekhususannya. Ya. Jadi boleh tidak ada pernak-pernik. Boleh. Saya tidak anti pernak-pernik. Nah sesuaikanlah dengan peristiwa itu. Jangan benda-benda yang tidak ada kaitan dengan peristiwa itu. Jadi artinya kamu merayakan apa? Kalau peristiwa Yeshua lahir. Ya tampilkan dong. Misalnya apa? Saya tanya pemirsa. Yang di tempat ini ya. Kita tanya dengan Pak Daniel. Apa kira-kira Pak Daniel? Kalau dekor misalnya. Untuk perayaan Natal. Yang dikira-kira menurut Bapak cocok gitu. Apa? Kandang domba. Ya kan? Kandang domba. Nah. Terus lafi. Apa misalnya? Apa kira-kira? Lilin. 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 Ya. Silahkan. Satu lagi. Satu lagi. Naomi. Naomi coba. Naomi. Naomi apa? Bintang. 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 Boleh. Tapi itu sudah agak jauh. Dua tahun. Karena orang majus datang. Bintang. Ya kan? Sudah dua tahun kemudian. Lebih kurang. Dari perhitungan Raja Herodes. Ya. Oke. Baik. Nah. Kembali lagi. Kepada pertanyaan tadi. sejauh mana. Nah. Kalau dalam bahasan pastor. Sudahlah. Yang namanya. Sinterkelas dengan. Model-model. Seperti itu. Singkirkanlah. Kalimat-kalimat. Yang tidak perlu. Tidak arkitabia. Tidak firmania. Sudah. Buang. Kembalikan ke tempat asalnya. Ya. Kalaupun cemara bagaimana Pak? Dihiasi. Ya boleh aja. Kalau saya sih. Boleh saja. Asal jangan sampai. Pohon cemara itu. Yang Anda hiasi itu. Memaksakan diri. Jangan sampai. Merusak kebahagiaan Anda. Ya. Tapi kalau tidak mau pakai. Juga bagus. Tapi ingat lagi. Icon pohon di Indonesia. Bukan pohon cemara. Kalau mau betul-betul menghadirkan nuansa Kristen Indonesia. Pohon apa kira-kira? Indonesia yang ikon. Ayo. Pohon apa? Apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Horror ya. Horror. Iya. Oke. Pikirkan sendiri ya. Sudah. Pasti sudah menjawab ya. Sudah. Kalau membentuk bola-bola. Sekarang begini. Kalau Anda kasih salju-salju. Ya. Bukan. Nggak boleh sih. Ya. Cuma. Ya. Nggak sesuai dengan iklim Indonesia. Gitu loh. Ya. Nggak sesuai. Kayak seperti gini. 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 Ya. Tidak bermaksud menyinggung atau apa. Misalnya bagaimana sih pandangan kita orang Kristen. Kalau misalnya orang Muslim merayakan Idul Fitri. Lalu dia mendandani pohon kurma. Nah kita kan juga akan merasa. Ih kok nggak cocok ya. Indonesia nggak ada pohon kurma. Didandani. Ya kan. Nah sama. Mereka juga bisa ketahuan Anda. Kenapa kalau orang Kristen merayakan kelahiran lalu kasih salju-salju. Emangnya kamu tinggal di mana? Gak begitu. Ya. Wise lah. Wise lah. Ya. Wise lah. Oke. Next lagi. Ada pertanyaan lagi? Jadi sejauh apa kita boleh menggunakan ornamen natal Pak? Udah. Cuma itu. Sudah dijawab. Hah? Jadi. Settingan di kandang domba bagaimana? Asal ceritanya Pak Gembala. Jadi settingan di kandang domba. Bagaimana asal ceritanya Pak Gembala? Settingan. Mau di settingan di perayaan atau dulu punya? Kan begitu. Kalau dulu kandang domba ya kandang domba. Tapi ada towernya. Makanya disebut the tower of the flocks. Menara kawanan domba. Migdal Eder. Migdal itu tower. Tower. Makanya kalau ada orang tersebut Maria Magdalena. Magdala. Ya. Itu berasal dari kata Magdala. Dalam arti kata Migder. Menara. Ya. Nah. Kalau itu memang sudah ada. Nah. Tapi Migdal Eder yang ada di Bethlehem ini. Tempat Yeshua lahir. Memang. Merujuk kepada domba-domba yang terbaik. Ini bukan KW2, KW1, KW3. Tapi super. Yang sudah teruji di jaka bahai-bahai. Yang benar-benar diperhatikan dan bersih. Lalu dibawa untuk kepembantaian. Nah Yeshua disitu. Cocok. Dengan kitab Yesaya 53. Kalau kita berbicara tentang pasca itu. Ya. Jadi benar-benar bersih. Nah contohlah begini. Kalau saudara punya tempat. Yang suka pelihara kucing. Ah sorry. Anjing. Pets ya. Atau burung. Kira-kira kandangnya bersih atau jorok. Bersih tak? Ya kan? Bersih kan? Kalau orang yang suka pelihara ikan aja akuariumnya. Dibersihin. Ya kan? Jadi jangan bilang jorok. Kotor. Bau. Itu pasaran. Itu orang yang sembarangan saja. Sembarangan rawat. Gak pernah dibersihin. Gak pernah dijaga baik-baik. Nah pertanyaan saya. Apakah Yeshua mau lahir di tempat itu? Bapak Ibu saya mau tanya. Apakah Sang Juru Selamat kita yang agung. Anda terima. Lahir di tempat kayak begitu. Sorry loh. Anak orang biasa aja gak mau. Ngerti gak? Faham maksud saya? Anak orang biasa saja tidak mau. Apalagi Sang Juru Selamat. Bapak yang kekal. Dikatakan Ahaf leholam. Disebut El-Syarai. Elohim yang maha kuasa. Almighty God. Masa kamu katakan. Ajarkan ke jemaat. Anak-anak kita. Jorok. Bau. Banyak cacingnya. Banyak tikusnya. Banyak eeknya. Kalau seperti itu. Kayaknya. Anda perlu ikut saya ke Israel. Dan ke Belehem. Promosi ini. Oke next berikutnya lagi. Jadi settingannya. Oke saya jawab ya. Kalau Anda merayakannya. Apakah di Desember. Atau di Juni. Boleh. Di setting boleh tidak. Ya paling tidak lah. Boleh kasih menara. Lalu gambar domba-domba. Lalu keluarga kudus. Itu ada. Lalu Yeshua lahir. Di Sukah. Sukah itu palungan. Kata Sukah ya. Sukah itu palungan. Dikasih jerami. Ya taruhlah bayi siapa di situ. Atau boneka. Nah itu lebih cocok. Ya toh. Pakai menara. Lalu. Tempat itu disetting. Sedemikian rupa. Lalu harus kelihatan bersih. Dan lebih baik. Daripada engkau taruh. Santa-santo. Santa. Santa Claus. Dan sebagainya. Itu enggak. Enggak. Enggak masuk di situ. Kalau itu pun dipakai. Biarlah kepercayaan lain yang pakai. Anda tidak boleh. Anda orang Kristen. Anda orang Kristen. Itu saja. Apalagi sampai kasih sepandung. Orang Kristen. Santa is coming. Hohoho. Jangan takut lagi. Saya tidak takut lagi. Apa-apaan Anda. Apa-apaan Anda. Seperti itu. Ngaco. Next berikutnya. Pastor. Mau usul saja. Bagaimana kalau tentang tempat kelahiran Yeshua. Dibahas secara khusus. Saya sangat tertarik. Dan ingin tahu. Siap bos. Siap dan. Akan. Kapan lo mau. Next week. Mau 27. Kita bicara khusus. Mikda. Ada. Saya akan bahas. Saya akan kasihkan gambarnya lagi. Ya. Kunjungan saya ke sana. Dalamnya itu seperti apa. Itu semua filenya ada sama saya. Coba nanti saya tanya tim live streaming saya ya. Kayaknya sih kita sih bilang. Minggu depan mau libur sekali. Ya. Mau libur satu kali. Minggu depan. Coba nanti saya talk-talk lah sama mereka. Setuju nggak ya. Kalau talking-talkingnya setuju ya boleh aja. Ya. Menarik juga sih ya. Ini ada pertanyaan loh. Ya. Dan. Orang ini katanya tertarik dan ingin tahu. Siapapun saya sih tidak tahu siapa. Ya. Next berikutnya. Tapi saya punya file. Saya punya contoh-contoh gambarnya. Mikda Eder itu. Keren sih. Keren. Dibanding nativity. Gereja Bethlehem nativity. Nggak jauh dari situ. Beda lah suasananya. Beda lah. Beda. Salom Pak. Jika perhitungan kelahiran Yeshua kurang tepat. Berarti kapan waktu yang tepat untuk merayakan kelahiran Yeshua. Saya langsung jawab. Mei Juni. Lihat kalender Ibrani. Lalu cek kedatangan Gabriel. Pada bulan ke sembilan. Ditulis. Bulan ke sembilan. Mengunjungi Maria. Nah bulan ke sembilan itu. Jatuhnya. Bulan apa? Dikonversi ke Gregorian. Ya. Sorry. Saya coba. Lukas. Jangan sampai saya salah juga. Karena bisa salah ini. Eh apa. Mengutipnya. Bulan ke berapa? Sorry. 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 Saya koreksi. Bulan ke enam. Pada bulan ke enam. Ya. Bulan ke enam. Disebut Shishi. Ya. Disebut Yaraat Shishi. Bulan ke enam. Yara Shishi. Jadi. Bulan ke enam. Konversi ke kita. Di ke Gregorian. Tinggal dihitung sembilan bulan. Maka akan jatuhnya bulan Mei dan Juni. Nah kalau bulan Mei dan Juni. Musim apa di Israel? Musim apa? Musim panas. Ya. Musim summer. Ya. Tapi belum begitu panas. Kalau Mei. Nah kalau Juli, Agustus sudah sangat panas. Nah musim-musim seperti itu ada orang juga manen. Ya. Dan cuaca oke. Nah gembala-gembala bisa menjaga dombanya di luar. Di kawanan di luar. Jadi. Jadi. Kalau bulan Desember. Ya. Ya memang. Saya pribadi hari ini pun tidak mau ke sana. Sedangkan kita tahu bahwa kiklim berubah katanya. Sekarang lebih panas. Lebih panas loh. Kita aja segan ke sana bulan Desember. Katanya cuaca es kutub semua kan sudah banyak berkurang. Nah pagi jaman dulu. Belum ada teknologi. Oh jadi apa. Ya. Nah. Jadi. Ya memang Mei dan Juni. Ya. Dantara Mei dan Juni. Dan sesuai dengan perayaan Shavuot sih. Ada perayaan Shavuot. Itu salah satu perayaan besar orang Yahudi. Maka itu bisa ramai. Nah. Makanya kalau kami ke sana. Itu kalau kena Shavuot tidak mau. Kenapa? Ramai. Ramai sekali. Dan penginapan itu penuh dan mahal. Ya. Bulan Shavuot. Yang di mana. Kalau di kita disebut. Pentakostah. Ya. Hari kelima puluh. Turunnya roh kudus. Nah berarti turunnya. Torah. Turunnya. Sama seperti mereka percaya. Turunnya. Torah. Torah Musah. Turun. Torah batu. Jadi. Bulan itu mereka merayakan Torah Musah. Kalau kita sebut. Torah batu. Yaitu. Kalau saya sebut. Torah Ha'eben. Torah batu. Nah kalau Yeshua. Torah Hakayim. Torah. Kehidupan itu. Ya. Oke. Next berikutnya lagi ada. Silahkan lihat di Youtube saya. Saya juga ada berbicara tentang itu. Next berikutnya. Shalom Pak. Apakah dirayakan tangga berapa saja? Boleh disebut Natal? Thank you. God bless you. Ya. Boleh disebut Natal? Ya bolehlah. Natal itu artinya apa? Lahir. Itu kan istilah dari Latin. Ya. Boleh disebut Natal. Cuma memang sudah terbiasa Natal itu. Akan muncul. Dan diucapkan pada bulan Desember. Nah kalau kita ucapkannya di bulan Juni. Ya orang akan merasa asing dan aneh begitu ya. Nah. Jadi boleh saja. Boleh saja. Silahkan. Next berikutnya lagi. Salam Pak. Pastor. Bagaimana asal mula kelahiran Yesus ditetapkan tanggal 25 Desember? Mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa Kristen menerima hal itu? Terima kasih. Oke. Itu saya tidak bahas terlalu panjang sudah-sudah ya. Maaf dengan pertanyaan ini. Silahkan baca saja. Di beberapa postingan dan tulisan Pastor juga ada di Facebook. Maupun juga baca di internet juga ada tertulis. Bagaimana asal mula kelahiran Yesus ditetapkan tanggal 25 Desember. Terlalu panjang dan silahkan. Cuma yang jelas. Kami tidak merayakan kelahiran Yesus pada bulan Desember. Tapi kami juga tidak anti ya. Dan kita menolak. Dan merasa aneh. Atau mencap orang sesat. Enggak. Bahkan saya sebagai seorang gembala. Jemaat yang saya gembalakan. Yang Tuhan percayakan saya pimpin. Di antara mereka juga masih merayakan Natal di Desember. Bahkan adakah ada yang mengirimkan saya kue? Bapakah ada yang mengirimkan saya makanan-makanan? Ya. Saya tidak masalah. Ada jemaat yang tetap merayakan Natal di rumah mereka. Menghiasi pohon cemara itu dengan atribut-atribut. Apakah saya datang lalu saya akan demo. Lalu tidak mengizinkan masuk gereja dan tidak mengizinkan untuk ikut perjamuan Tuhan. Enggak. Lalu mencabut status mereka dan tidak boleh ikut melayani. Enggak. Bahkan hamba Tuhan di lingkungan GKH sinode kami pun banyak yang masih merayakan Natal. Lalu apakah saya lalu menyerang dan secara sinode mempermasalahkan? Enggak juga. Saya fine-fine saja. Silakan namanya orang mau senang merayakan. Silakan. Ya. Cuma saya sebagai gembala tidak merayakannya. Jadi, jangan pula jemaat memaksa saya. Pastor, harus merayakan. Kalau enggak, pastor kayak orang Yahudi. Ikut-ikutan. Ya enggak lah. Bagaimana Yahudi tingginya jangan sampai. Ya enggak bisa lah. Muka-muka kayak begini masa bisa disebut orang Yahudi. Ya enggak lah. Cuma saya tidak bisa mau merayakan di Desember. Karena memang secara kitab suci, data itu tidak cocok. Dan kalau bagi saya tidak cocok, ya saya tidak merayakannya. Tapi kalau Anda mau merayakannya, jemaat mau merayakannya, undang saya makan, boleh. Boleh. Ya. Bukan boleh, dalam arti silakan. Diperbolehkan. Enggak. Kalau memang kamu mau, pastor juga tidak melarang. Lalu hari biasa kembali lagi beribadah. Kebaktian aja. Fine-fine aja. Saya tidak mencap. Kamu juga tidak boleh memaksa saya sebagai seorang gembala. Kenapa? Saya belajar. Saya seorang yang belajar dan saya studi Alkitab. Tapi dari studi pun, saya tidak boleh juga memaksa Anda. Jangan merayakan Natal. Dan hamba-hamba Tuhan di bawah sinode GKH. Sinode kami juga, apa artinya? Harus merayakan Natal tidak boleh Desember. Enggak juga. Dalam hal ini, boleh mengambil keputusan itu. Next berikutnya lagi. Oke, saya satu-dua lagi ya. Ini tema menarik. Apalagi nanti di bulan Maret-April kita bicara tentang itu loh. Pasca itu ya. Wah, itu luar biasa. Nanti kita bisa juga pada waktu mau Imlek, kita bicara tentang Imlek. Biar program apa itu hadir bersama. Hadir lalu memberkati Anda. Salam Pak, kalau tanggal yang lebih spesifik kelahiran Tuhan Yesus itu kapan? Kalau tanggal tidak tahu tuh. Tanggal tidak tahu. Karena juga enggak dikasih tahu sih tanggal hari keberapa Malaikat Gavril mengunjungi Miriam. Tidak dikasih tahu. Hanya dikasih tahu bulannya. Bulan ke-6. Bulan ke-6. Jadi pertanyaan ini enggak bisa kita jawab. Alkitab pun tidak bisa memberikan jawaban. Memang raja-raja tertentu bertata dikasih tahu. Hari keberapa? Hari ke-2. Dari bulan ke-5. Atau hari ke-7. Atau hari ke-10. Dari bulan ke-9. Kesimpulan Nabi ini meninggal. Atau raja ini meninggal. Ada catatannya. Tapi kelahiran Yesus tidak dikasih tahu tanggalnya. Ya. Apalagi. Sorry. Pemberitaan Malaikat Gavril pun tidak dikasih tahu. Dan kelahirannya tidak dikasih tahu. Tapi dari semua kondisi yang ada. Bisa kita memberikan kesimpulan. Bahwa Yesus lahir. Pada waktu musim summer. Musim panas. Oke. Ada lagi? Oh. Tidak ada. Baik saudara-saudara. Sesi ini begitu bersemangat dan cukup panjang. Karena memang ini satu info yang penting bagi kita semuanya. Ya. Bapak Yahweh memberkati kita. Jika saudara-saudara merayakan Natal. Di bulan Desember ini. Maka saya sebagai hamba Tuhan Gembala. Menyampaikan selamat merayakannya. Dan semoga semua tetap sehat. Sejahtera. Damai. Damai dengan Tuhan. Damai dengan sesama. Damai dengan keluarga. Dan berdoa. Dan pekerjaan Anda diberkati. Ya. Bagi yang Anda merayakannya di bulan Sukot. Bulan sembilan. Perkataan saya juga sama. Selamat merayakannya. Di bulan ke sembilan atau sepuluh di Sukot. Ada yang merayakannya di bulan Shavuot. Bulan Mei dan Juni. Ya. Saya juga mengucapkan selamat merayakannya. Hanya satu hal pesan pastor. Singkirkan hal-hal yang bersifat berhalah. Singkirkan hal-hal yang tidak betul. Yang tidak ada kaitan dengan kelahiran Sang Juru Selamat. Semoga Bapak Ibu diberkati. Amin. Untuk sesi ke-26 program apa ini. Kita berjumpa kembali. Pada sesi berikutnya. Nanti akan diinfokah. Apakah minggu depan tetap atau diliburkan satu dua kali dulu. Dalam program apa. Oke. Shalom semua para pemirsa di rumah masing-masing. Dari Studio Benayah. Menyambut dan menyapa Anda. Dan terima kasih kita kepada seluruh tim. Yang melayani sejak dari bulan April. Ya kalau tidak salah. Atau Mei. Sampai hari ini dengan setia. Dan mereka tetap sehat dan semangat. Dan jangan lupa. Bagi Anda yang belum subscribe. Tolong Youtube ini di-subscribe. Dukung pelayanan ini. Karena kita hadir untuk memberkati Anda menjadi orang Kristen yang sejati. Kristi. Kristen sejati. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih.